Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang variable Pada bahasa pemrograman C-Sharp atau C-Quest Jadi langkah pertama kita akan membuat projek di console application Ya sebelum kita membuat projek variable Kami akan menjelaskan segi tentang variable itu sendiri Variable itu adalah representasi data atau tempat yang digunakan untuk menampung sebuah nilai Ada beberapa aturan dalam penulisan variable Yang pertama adalah harus unik, tidak boleh sama atau terduplikasi Bersifat case sensitive Harus dimulai dengan huruf atau underscore Tidak mengandung spasi, tidak mengandung karakter khusus Dan bukan merupakan keyword dari bahasa pemrograman C-Quest itu sendiri Jadi langkah pertama kita akan membuat contoh Membuat variable dengan nama variable X Dengan tipe data integer Kemudian nilainya adalah 12 Kita berikan komentar bilangan bulat Jadi ini adalah sebuah variable dengan nama variable X Kemudian tipe datanya integer Kemudian nilainya adalah 12 Kemudian selanjutnya kita Variable yang lain yang sudah kita buat Contoh lain adalah Variable dengan nama V Dengan tipe data double Kemudian bernilai adalah tipe common promise Kemudian variable A Dengan tipe data char Y Kemudian string Nama variable nya salam Kemudian nilai dari variable salam itu adalah Assalamualaikum WRWB Kemudian yang terakhir adalah Variable kondisi Dengan tipe data boolean Jadi untuk Boolean ini adalah Nilainya adalah True or false Tapi disini kita berikan Kondisi ini bernilai true Sekarang kita Akan menampilkan Cara menampilkan Variable itu Dengan cara Memanggil Nama variable nya Kemudian menampilkan isi dari variable itu Contoh kita akan Menampilkan Isi dari variable X Kemudian Buka kurung Kemudian kita akan Masukkan nama variable nya Usapkan variable X Sekarang kita coba Jalankan Dengan cara Klik Start Dia akan menampilkan Nilai 12 Isi dari variable Disitu sendiri Selanjutnya Misalkan Variable X ini Kita mau Ubah Bernilai 17 Maka kita bisa Merubahnya Dengan cara Membuat Variable yang sama Dengan nilai yang berbeda Misalnya adalah 17 Coba kita jalankan Ya 17 Yang tampil Kita tutup Sekarang kita akan Memasukkan Variable yang lain Bagaimana caranya Sebenarnya caranya Hampir sama Hanya yang Membedakan itu adalah Pemanggilan Variable nya Dengan cara Consul Titip Write line Dalam kurung Nama variable Misalnya kita Ingin masukkan Disini adalah Assalamualaikum Berarti Variable yang kita Masukkan adalah Variable Salam Ya Sebagai contoh Dalam materi Variable Ini kita akan Membuat Program Yang melakukan Proses Perhitungan Dengan Menggunakan Tiga Variable Yang pertama Adalah Build 1 Build 2 Dan hasil Dimana Ketiganya ini Adalah Bertipe data Integer Atau Int Ya Console Titip Right Masukkan Bilangan 1 Akan Menampilkan Tulisan Masukkan Bilangan 1 Dimana Ditandai Dengan Tanda Ketip 2 Kemudian Apa Yang Di Inputkan Nantinya Itu Akan Tersimpan Pada Build 1 Tetapi Sebelumnya Dikonversi Ketipe data Integer Makanya Fungsi dari Int.t Part Ini adalah Mengkonversi Ketipe data Integer Kenapa Harus Dikonversi Karena Pada Prinsipnya Data Yang Di Inputkan Itu Itu Awalnya Ketipe Data String Jadi Kalau Tidak Dilakukan Konversi Maka Hanya Akan Menggabungkan Data Itu String Tambah String Kemudian Selanjutnya Console Titik Write Masukkan Bilangan 2 Sama Fungsinya Adalah Menampilkan Tulisan Masukkan Bilangan 2 Kemudian Data Yang Di Inputkan Nanti Itu Akan Tersimpan Pada Build 2 Dimana Terlebih Dahulu Akan Dikonversi Ketipe Data Integer Kemudian Selanjutnya Hasil Sama Dengan Bil 1 Ditambah Bil 2 Bahwa Apa Yang Di Input Tadi Pada Bil 1 Itu Akan Dijumlahkan Dengan Apa Yang Di Input Tadi Pada Bil 2 Sehingga Hasil Dari Penjumlahan Bil 1 Dan Bil 2 Itu Akan Tersimpan Pada Variable Hasil Jadi Hasilnya Sudah Tersimpan Disini Variable Hasil Sekarang Kita Tinggal Menampilkan Hasilnya Caranya Adalah Console Titik Write Jadi Akan Menampilkan Apa Tanda Ketik 2 Hasil Penjumlahan Ini Akan Ditambah Dengan Hasil Hasil Ini Adalah Variable Dimana Variable Ini Isinya Adalah Bil 1 Tambah Bil 1 Ditambah Bil 2 Dimana Bil 1 Itu Isinya Adalah Apa Yang Di Input Tadi Dimasukkan Bilangan 1 Dan Bil 2 Itu Adalah Apa Yang Di Input Tadi Pada Masukkan Bilangan 2 Sekarang Sekarang Coba Jalankan Kita Klik Start Misalkan Kita Masukkan 12 Kemudian Kita Enter 23 Kemudian Kita Enter Jadi Hasil Tadi Itu Ditambahkan Dengan Bil 2 Kemudian Akan Mendulahkan Yaitu Adalah 35 Sekarang Pertanyaannya Adalah Bisakah Kita Menggunakan Menyelesaikan Ini Dengan Menggunakan 2 Variable Saja Sebenarnya Variable Itu Hanya Membantu Kita Bisa Saja Kita Menggunakan 1 Variable 2 Variable Atau Bisa Menggunakan 3 Variable Contoh Kita Mencoba Menggunakan Cukup 2 Variable Saja Caranya Misalkan Yang Saya Gunakan Itu Adalah Bill 1 Dengan Bill 2 Bill 1 Dengan Hasil Saya Hapus Bill 2 Sekarang Bagaimana Caranya Karena Bill 2 Variable Bill 2 Tadi Itu Kita Hapus Dan Tidak Digunakan Maka 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 Saya Ambil Coding Yang Akan Membaca Apa Yang Di Input Pada Bill 2 Misalkan Ini Coding Jadi Ini Tinggal Saya Ambil Kemudian Saya Simpan Di Sini Karena Kita Sudah Tidak Menggunakan Variable Bill 2 Maka Saya Pastikan Disini Saja Kemudian Ini Saya Hapus Ya Sekarang Kita Coba Kita Start Kemudian Kita Masukkan Kembali 10 Kemudian 12 Hasilnya Adalah 20 Ya Bisa Jadi Sebenarnya Pembunaan Variable Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Programmer Atau Kebutuhan Kita Terhadap Program Yang Akan Kita Buat Nantinya Oke Demikian Materi Variable Dengan Contoh Kasus Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Salam Indonesia Merdeka Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima